Tengkorak Maut Jelit 13. Dengan kepandaian sakti yang dimiliki pemilik benteng maut, asal jari tangannya dikerahkan sedikit tenaga saja, pemuda itu pasti mampus sebelum Han Xiong Pie mengucapkan sesuatu, terdengar pemilik benteng maut berkata kembali. Bocah muda, engkau adalah orang pertama yang dapat menyarankan pukulannya secara telak di badanku, meskipun engkau kalah tapi aku akan menganggap pertarungan yang kedua ini berakhir dengan seri Han Xiong Pie merasakan hatinya amat sedih dan sakit bagaikan di aris-aris dengan pisau belati, rasa putus asa, kecewa muncul dari dasar hatinya. Kendati pun begitu, ia masih tetap ngotot serunya. Menang YAA menang, kalah YAA kalah, kau tak usah pura-pura berlagak baik hati kepada KUHMM pemilik benteng maut mendengus dingin sekarang kita sampai pada jurus yang terakhir engkau masih mempunyai kesempatan sebesar sepertiga tiba-tiba Han Xiong Pie teringat kembali akan ilmu jari Tong Kim Chi yang diakinkan gurunya iblis di antara iblis selama 40 tahun lamanya Tanpa terasa semangatnya bangkit kembali. Ilmu jari Tong Kim Chi adalah sejenis kepandayan yang sangat ampuh, setiap benda yang berada dalam jarak 5 tombak jika terkena serangan itu pasti akan tembus dan wancur. Pikirnya dalam hati. Kalau aku sisipkan ilmu jari Tong Kim Chi dalam seranganku yang tak terduga olehnya kendati pun tengkorak maut memiliki tubuh yang kebal serangan pasti ia tak akan lolos dari serangan mautku ini. Beberapa saat kemudian, pikiran lain berkelebat pula dalam benaknya, tapi perbuatan itu bukan perbuatan dari seorang lelaki sejati yang pantas dipuji sebagai seorang manusia dari golongan lurus. Aku tak boleh menyergap orang secara menggelap, aku harus berterus terang dan bersikap jantan berpikir sampai di situ dengan nada serius ya lantas bertanya, Po Ocu, apakah engkau andalkan ilmu Kim Kong Sin Kang untuk melindungi badanmu dugaanmu tepat sekali? Aku hendak mengeluarkan sejenis kepandaya ilmu jari yang sangat ampuh. Aku harap Po Ocu suka bertindak hati-hati. Ilmu jari apakah itu? Coba katakanlah ilmu jari Tong Kim Chi tiba-tiba pemilik benteng maut merasakan sekujur badannya gemetar keras, dengan nada terperan jatia mengulangi. Apakah kau bilang ilmu jari Tong Kim Chi tepat sekayu? Hahaha, sungguh tak nyana empat puluh tabun kemudian iblis di antara iblis berhasil melatih ilmu jari yang telah lama lenyap dari dunia persilatan itu. Kejadian ini sama sekali di luar dugaanku, bagus, 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 aku akan menyambut serangan ilmu jari Tong Kim Chi mu itu kalau begitu berhati. Hatilah Po Ocu tak usah khawatir seranglah Hon Song Kim Chi segera mengayunkan telapak tangan kanannya, segulung desiran angin tajam laksana kilat meluncur ke depan dan menghajar pemilik benteng maut. Tengkorak maut sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit dari serangan tersebut. Duk bentura nyaring bergema di angkasa tubuh pemilik benteng maut mundur satu langkah ke belakang dan mulutnya memperdengarkan suara dengusan tertahan. Hon Song Ki merasakan sekujur badannya dingin bermandikan keringat, di luar dugaan ilmu jari Tong Kim Chi yang paling diandalkan ternyata tidak meman untuk merobohkan lawannya. Lama, lama sekali, pemilik benteng maut baru tertawa terbahak-bahak haa 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 bocah muda, kali ini anggap engkau yang menang tapi, tapi Po Ocu toh tidak menghindar ataupun melancarkan serangan balasan seru Hon Song Kim Chi agak sangsi. Memang benar aku tidak menghindar atau membalas, tapi serangan jarimu itu hampir saja membuyarkan tenaga sakti pelindung tubuhku dalam kolong langit dewasa ini kecuali engkau seorang, mungkin tiada orang lain yang mampu melakukan hal seperti ini. Oleh sebab itulah engkau ku anggap menang Hon Song Ki merasa sedih sekali, tentu saja keadaan seperti itu tak bisa dikatakan sebagai suatu kemenangan, bagaimana caranya ia ceritakan kejadian ini kepada gurunya. Walaupun begitu, diam-diam pemuda itu masih bersyukur karena pihak lawan hanya akan beradu tiga gebrakan belaka, dan di dalam pertarungan tersebut dialah yang berada di pihak pemenang, dus berarti dia mempunyai kesempatan untuk keluar dari benteng itu, jika ia bisa lolos dari benteng itu berarti pula dia masih mempunyai kesempatan untuk menuntut balas. Pada saat itulah, tiba-tiba pintu besi sebelah kanan memperdengarkan suara gemerincingan yang amat nyaring, suara ramai yang muncul dari sustu tempat ibarat neraka ini kedengaran seram sekali, sebelum pemuda itu berbuat sesuatu kembali berkumandang suara gelak tertawa yang mendirikan bulu Roma. Dengan hati terkesiap Han Xiong Kieh memandang ke arah pintu besi yang telah berkarat itu dia ingin tahu manusia macam apakah yang telah memperdengarkan gelak tertawa seram itu. Dalam pada itu, pemilik benteng maut telah berpaling ke arah pintu besi itu kemudian mengancam dengan suara berat, Hati-hati kalau sampai kupunahkan seluruh ilmu silatmu gelak tertawa itu sama sekali tidak meredah, kurang lebih sepeminum teh kemudian orang itu baru berhenti tertawa dan berseru, Hei bocah muda, ditinjau dari nada suaramu aku yakin kalau usiamu belum melampaui 20 tahun sungguh tak nyana pemilik benteng maut yang gagah perkasat telah mengaku kalah kepadamu, Haa 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 peristiwa ini benar-benar merupakan berita aneh yang belum pernah ku jumpai selama puluhan tahun belakangan ini Han Xiong Kieh tegurnya dengan cepat. Siapa engkau sebelum orang yang berada di ruangan batu itu sempat menjawab pemilik benteng maut sudah tertawa dingin tiada hentinya sambil berseru, Hei 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 orang sebeko engkau telah melanggar seraturan benteng kami yang melarang setiap penghuni di tempat ini mengajak bicara dengan orang asing ilmu silatmu harus dipunahkan sama sekali satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menakhan Xiong Kieh pikirnya, Oh oh rupanya orang yang ditawan ini sebeko tapi peraturan macam apa itu masa cuma bicara sepatah dua patah kata dengan orang asing ilmu silatnya ia lantas dipunahkan peraturan ini terlalu semena. Mene bukankah orang persilatan lebih baik dibunuh daripada dihina peraturan ini sungguh teramat keji, Sementara itu terdengarlah orang yang berada dalam ruang batu itu telah berseru dengan suara keras. Tengkorak maut aku Kosongki sudah 18 tahun lamanya dikurung di tempat ini masa, Sekujur badan Honsong Kieh bergetar keras setelah mendengar nama orang itu bagaikan kena listrik secara beruntun ia mundur tiga langkah ke belakang. Kosuki Kosuki serunya berulang kali engkau adalah malaikat hawa panas Kosuki Ha'ah, 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 tebakanmu tepat sekali hei bocah cilik, tebakanmu sangat tepat, Aku memang salah satu di antara sepasang malaikat panas dingin yang disebut orang malaikat panas. Kosuki sungguh tak nyana orang persilatan masih mengenal nama serta julukanku ini tanpa sadar. Honsong Kieh teringat kembali akan perbuatan-buatan kejam yang dilakukan malaikat dingin Mosiu Ing selama ini karena suaminya lenyap tak berbekas ia telah limpahkan semua kemarahannya pada umat persilatan, setiap tahun ia harus membantai seratus orang jago persilatan untuk melampiaskan amarah dan dendamnya itu. Di samping kesemuanya itu, pemuda tersebut pun teringat kembali akan janjinya dengan malaikat hawa dingin Mosiu Ing, andai kata ia dapat mencari tahu jejak dari malaikat hawa panas Kosuki, maka dia akan menangkan sarung tangan pusaka hut Jiupeo Oplit yang sebelah lain. Tak nyana apa yang semula dianggap sebagai suatu pekerjaan yang sangat berat, kini berhasil didapatkan dengan gampang, ternyata malaikat hawa panas Kosuki disekap dalam istana maut. Saking emosi dan terpengaruh oleh keadaan, sekujur badan pemuda itu gemetar keras, ia tak tahu benarkah sarung tangan hut Jiupeo Oplit yang sebelah kiri masih berada dalam sakunya. Tak tahan lagi ia berseru dengan suara keras, Ko Chiampo Oe, istrimu, tutup mulut mendadak pemilik benteng maut membentak keras, suaranya amat dasyat bagaikan guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong membuat seluruh ruangan bergetar keras dan pantulan suaranya memekikan telinga. Kraak-kraak bunyi gemurutukan yang nyaring bergema tiada hentinya dari dalam ruangan batu itu tak terdengar suara dari Kosuki lagi, jelas ada orang lain telah menggerakkan alat rahasia yang terpasang dalam ruang batu itu sehingga menggeserkan kedudukan malaikat hawa panas ke arah sebelah lain. Menyaksikan keadaan tersebut, dengan cepat Han Xiong Kye putar badan, kemudian serunya kepada pemilik benereng maut, Po Ocu, apa yang telah kau lakukan terhadap dirinya pemilik benteng maut tertawa seram tiada hentinya. Heeh, heeh, heeh bocah muda, perbuatanmu itu sama artinya sedang menggali liang kubur buat diri sendiri Po Ocu apa maksudmu mengucapkan kata-kata seperti itu tegur Han Xiong Kye dengan hati bergetar keras. Engkau telah kehilangan hakmu untuk tinggalkan benteng ini dalam keadaan selamat kenapa mesti begitu sebab rahasia benteng kami selamanya tidak diizinkan untuk bocor ke dalam dunia persilatan hawa amarah segera berkobar dalam dadahan Xiong Kye membuat paras mukanya berubah jadi merah padam, ia mendengus dingin. HMMM apa yang hendak Po Ocu lakukan terbadap diriku tantangnya kemudian. Akan kumusnahkan segenap ilmu silat yang kau miliki dan selama hidup disekap dalam istana ini, sorot metap penuh kemarahan dan kebengisan terpancar keluar dari balik metahon Xiong Kye andai kata pihak lawan benar-benar akan memusnahkan ilmu silat yang dimilikinya maka ia bersiap sedia untuk melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan D.O. Bab 27. Dengan langkah yang tegap dan sikap yang gagah, si anak muda itu maju ke depan beberapa langkah, serunya dengan penuh kegemasan jadi Po Ocu telah mengambil keputusan untuk menghadapi diriku dengan care, tersebut HMMM setiap perkataan yang kuucapkan keluar berat laksana Bukit Karang, selamanya aku tak akan merubah perkataan yang telah diucapkan keluar kalau begitu aku pun akan beritahu kepadamu, jangan mimpi perbuatanmu itu dapat terlaksana. Eh 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 pemilik benteng maut tertawa seram tiada hentinya buat aku tengkorak maut, tak ada perbuatan yang tak mungkin bisa kukerjakan. Hong Xiong Kye menggertak giginya kencang-kencang. Segenap tenaga dalam yang dimilikinya dihimpun menjadi satu dan siap untuk melakukan pertarungan terakhir yang akan menentukan mati hidupnya. Bocah muda, engkau masih coba akan melewati. Jengek pemilik benteng maut sambil mendengus dingin. Tepat sekali selama hayat dikandung badan aku akan melakukan perlawanan yang gigih hingga titik darah penghadisan kau anggap masih ada kesempatan bagimu untuk melakukan kesemuanya itu. Aku tak suri mandah dibunuh dan dijagai orang tanpa melakukan perlawanan kalau memang engkau merasa punya kemampuan, apa salahnya kalau mencobanya lebih dahulu begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari mulutnya. Pemilik benteng maut segera menggosokkan sepasang telapaknya satu dengan yang lain, kemudian didorong ke arah depan segumpal angin pukulan yang sangat tajam dan aneh segera meluncur keluar dengan dasyatnya. Hong Xiong Kye tak berani bertindak gegabah menghadapi serangan musuh yang begitu dasyat, tak kalah pihak lawan melepaskan pukulan mautnya, dia pun segera ayunkan sepasang telapaknya ke arah depan titik. Gulungan angin pukulan yang tajam dengan cepat meluncur ke arah depan, namun sewaktu bertemu dengan gulungan angin aneh yang enteng seakan-akan tiada benda itu ternyata ibarat seju bertemu dengan api, setelah lenyap tak berbekas. Si anak muda itu jadi amat terperanjat hingga merasa sukma melayang tinggalkan raganya, dari serangan telapak ia segera merubah ilmu jari sakti Tong Kim Chi untuk menghajar mundur serangan lawan titik. Siapa tahu tenaga murninya sama sekali tak dapat dihimpun kembali, pemuda itu rasakan badannya lumpuh total. Sementara itu dari balik sepasang telapak pemilik benteng maut yang didorong keluar, gulungan angin serangan yang aneh masih meluncur keluar tiada hentinya. Rasa kaget dan terkesiap yang dirasakan Hong Xiong Kie saat itu benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata, dalam hati kecilnya ia mengeluh, habis sudah riwayatku, entah ilmu aneh apa yang digunakan pihak lawan kenapa tenaga murniku tak dapat dihimpun kembali tapi si anak muda itu tak mau menyerah kalah dengan begitu saja, sekali dua kali secara beruntun ia telah mencoba sampai delapan kali banyaknya, akan tetapi hawa murninya masih tetap buyar dan sama sekali tidak dapat dihimpun kembali. Akhirnya dengan luhulai dan putus asa ia turunkan telapaknya ke bawah tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia merasa pernah menjumpai ilmu sakti yang sangat aneh itu, belum lama berselang ia pernah mengalami nasib sama seperti hari ini dengan cepat berputar ia berpikir keras. Akhirnya pemuda itu ingat, ketika berada di wilayah Liao Hyantan pusat markas besar perkumpulan Tian Chekau, ketua muda dari perkumpulan itu pernah menggunakan pula ilmu silat yang sangat aneh itu, membuat dia dalam waktu singkat mengalami kemacatan dalam pengerahan tenaga dalam, tapi itu hanya berlangsung sebentar saja untuk kemudian hawa murninya pulih kembali seperti sedia kalah. Waktu itu tenaga dalam yang dimilikinya hanya separuh dari apa yang dimiliki saat ini, dari sini dapat diketahui bahwa pengetahuan ketua muda perkumpulan Tian Chekau terhadap ilmu aneh tersebut masih cetek sekali, sedang. Pemilik benteng maut benar-benar telah menguasai segenap keampuhan ilmu tadi. Tapi kenapa ketua muda perkumpulan Tian Chekau bisa menggunakan pula kepandayan aneh itu jangan-jangan antara perkumpulannya dengan benteng maut kerikat hubungan yang ngerat? Kenangan lain yang memilukan hati, dengan cepat menyelingap kembali dalam benaknya. Ibunya Xiang Gou cantik Ong Chui Ing telah menerima sebuah pukulan dasyatnya sebelum ia mendapat selaka, namun perempuan itu sama sekali tidak menderita luka apapun jua, jangan-jangan ilmu yang dipergunakan olehnya adalah ilmu Kim Kong Sin Kang dari pemilik benteng maut. Ditinjau dari kedua tanda tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkumpulan Tian Chekau mempunyai ikatan hubungan yang ngerat dengan pemilik benteng maut. Berpikir sampai di sini dengan penuh emosi ia berseru, apa hubungan benteng maut dengan perkumpulan Tian Chekau apa perkumpulan Tian Chekau seru pemilik benteng maut tercengang? Benar perkumpulan paling besar di kolong langit dan daya pengaruhnya melampaui perkumpulan serta partai-partai lainnya belum pernah aku dengar yang dinamakan perkumpulan Tian Chekau itu Hon Siong Kye terperangah mendengar jawaban tersebut tapi dengan cepatlah tertawa dingin tiada hentinya. Heah, heeh, heeh, bocah cilik dan kaum wanita pun kenal apa yang dinamakan perkumpulan Tian Chekau, masa engkau sebagai pimpinan persilatan sama sekali tak kenal nama itu, omong kosong ucapan yang cuma bisa membohongi anak kecil. Omong kosong? Ha, ha, mm, aku bukan seorang manusia yang suka omong kosong, bocah muda kau anggap dengan mengada-ada pembicaraan maka engkau dapat meloloskan diri dengan menggunakan kesempatan itu. Ha, ha, mm, kalau engkau punya jalan pikiran semacam itu, maka terus terang ku katakan kepadamu, pikiran semacam itu hanya suatu impian di siang hari pemilik benteng maut segera rentangkan sepasang telapaknya, jari tengah kiri dan kanannya disentil ke arah muka, dua dasiran tajam laksana kilat meluncur ke arah depan. Dalam keadaan hawa murni yang sama sekali buyar, Han Xiong Kiyai sama sekali tak mempunyai kemampuan untuk menangkis ataupun menghindarkan diri dari datangnya anca tersebut, ia rasakan badannya jadi kaku dan enam buah jalan darahnya tahu-tahu sudah tertotok semua hingga segenap hawa murninya buyar sama sekali. Di tengah gelap tertawa yang membutut Sukma, pemilik benteng maut menjutkan badan berlalu dari situ, dalam sekejap mati bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Han Xiong Kiyai segera merasakan tubuhnya seakan-akan terjerumus ke dalam sebuah jurang yang tiada ter dalamnya, Sukma serasa melayang tinggalkan raganya, ia merasa tubuh kasar itu sudah bukan menjadi miliknya lagi, ia merasa hatinya tercekam dalam suasana yang berat, ia merasakan pukulan batin yang keras. Dalam suatu sentilan jari yang sangat ringan, pemilik benteng maut telah membuyarkan tenaga dalam hasil latihan selama 200 tahun yang dimiliki olehnya. Pemuda itu menjublak dengan matel, terbelalak lebar, badannya mulai sempoyongan bagaikan orang mabuk. Setelah tenaga dalamnya punah berarti semua harapan, budi, dendam, cinta dan segala perasaan hatinya ikut lenyap tak berbekas. Dua titik air matel, tanpa terasa menetes keluar membasai pipinya. Lama, lama sekali, ia baru berseru dengan nada serak, tengkorak maut, hari kiamat bagimu tak akan terlalu jauh, suatu saat pasti akan tiba saat sialmu itu, pemuda itu temukan suaranya begitu lirih dan lemah, paling banter hanya bisa berkumandang sampai 10 tombak jauhnya dari tempat semula. Pada saat itulah, dari belakang tubuhnya berkumandang suara aneh yang mendirikan bulu Roma, dengan kaku honsyon kiai berpaling ke belakang, makhluk aneh setengah manusia setengah setan yang berambut panjang dan pernah ditemui sewaktu masuk ke dalam benteng tadi tahu-tahu telah berdiri tiga langkah di hadapan mukanya. Sorot matanya yang begitu dingin, menyeramkan dan membuat orang selama hidup tak dapat melupakannya kembali itu terpancar keluar lewat sela-sela rambut dan menatap wajahnya tanpa berkedip. Tanpa terasa pemuda itu kembali merasakan hatinya bergidik dan bulu Romanya pada bangun berdiri, sorot mati yang terpancar keluar dari balik mati maktuk aneh itu, sama sekali tiada pancaran hawa manusia barang sedikit pun jua. Setelah menatap honsyon kiai beberapa saat lamanya, makhluk aneh itu putar badan dan berjalan ke arah ruang batu di sisinya di ruang malaikat hawa panas kosuki mula-mula disekap. Ia membuka rantai besi di depan pintu, membuka pintu baja yang berat kemudian menggapai ke arah honsyon kiai dan menuding ke arah dalam ruangan batu itu. Tentu saja honsyon kiai mengerti apa yang dimaksudkan makhluk aneh itu, ia akan dijadikan tawanan dalam benteng maut dan selamanya tinggal di sana. Api kegusaran dan rasa dendam seketika berkobar dalam dadanya, ia tak menyangka kalau akhirnya dia bakal musnah di tangan musuh besar pembunuh keluarganya, dia ingin sekali membinasakan makhluk aneh itu kemudian musnahkan ruang batu dan akhirnya mencari tengkorak maut dan beradu jiwa dengan dirinya. Namun si anak muda itu mengerti apa yang dibayangkan olehnya itu tak mungkin bisa dilaksanakan untuk selamanya sebab tenaga dalam yang ia miliki sama sekali telah punah. Untuk kedua kalinya makhluk aneh itu memberi tanda kepadanya, agar honsyon kiai masuk ke dalam ruangan. Pemuda itu menggertak gigi kencang-kencang, sorot matanya memancarlan api kegusaran dan rasa penasaran, sekujur badannya gemetar sangat keras. Dengan perasaan putus asa ia menengadah memandang langit yang berwarna abu-abu, gumamnya seorang diri, sungguh tak nyana aku bakal musnah dalam keadaan begini, dendam berdarah belum sempat ku tuntut balas perintah guruku belum sempat kulaksanakan, sekalipun mati aku tak berakal mati dengan metel, terpejam, belum habis dia bergumam, tubuhnya telah maju dengan sempoyongan, lengannya terasa jadi kencang dan sepasang kakinya sudah terangkat tinggalkan permukaan, bagaikan anak ayam disambar halang, tahu-tahu badannya sudah diangkat makhluk aneh itu dan dilemparkan ke dalam ruang batu itu. Belah am, badannya mencium tanah keras-keras, sekujur badannya terasa amat sakit bagaikan tulangnya sudah patah semua begitu terhempas ke atas tanah pemuda itu sama sekali tak dapat berkutik lagi. Kraak-kraak pintu baja tertutup rapat kemudian dikunci dari luar. Seketika itu juga suasana dalam ruangan itu jadi gelap gulita, begitu gelapnya hingga susah untuk melihat kelima jari tangan sendiri, hawa lembab yang dingin dan menyayat badan menyelimuti seluruh ruangan membuat badan jadi sakit bagaikan ditusuk-tusuk jarum. Dengan tenang dan sama sekali tak berkutik ia berbaring di atas papan batu yang dingin dan keras, benaknya serasa kosong melompong tiada ingatan apapun juga. Dalam waktu singkat, ia tak mempunyai pikiran lagi, ingatan apapun tak tersisa dalam benaknya, pemuda itu merasakan dirinya seolah-olah sudah mati. Waktu telah kehilangan arti dan manfaatnya dalam ruang baja yang gelap itu. Ketika matanya sudah biasa dengan kegelapan dan ia sudah dapat membedakan setiap benda yang ada di sekelilingnya, kesadaran perlahan-lahan pulih kembali seperti sedia kalah, pertama-tama ia saksikan lebar ruang batu itu. Tiga tombak empat penjuru merupakan dinding batu yang keras kecuali itu tiada sesuatu apapun yang tertinggal di sana. Hal ini membuktikan bahwa Malaikat Hawa Panas Kosuki telah dipindahkan ke tempat lain, bagaimanakah nasibnya sukar diduga dan sekarang ia telah menggantikan tempat kedudukannya itu serta menjadi penghuni tetap dalam ruang batu itu. Malaikat Hawa Panas Kosuki sudah disekap selama 18 tahun lamanya di sana tapi tenaga dalamnya sama sekali belum punah, ia masih ada harapan untuk bisa meloloskan diri dari tempat terkutuk ini sedang dia sendiri setengah dari harapan yang mereka miliki pun tak ada, kehidupannya akan berakhir di sana. Pemuda itu bangkit dan duduk bersandar di sisi dinding teringat kembali kenangan masa lampau hatinya terasa amat sakit bagaikan di aris-aris. Dendam berdarah atas kematian 200 jiwa anggota keluarganya tak mungkin bisa dituntut balas untuk selamanya. Keluarga paman gurunya telapak naga beracun Tiolin ikut musnah dari muka bumi dan mereka hanya akan merana dan penasaran di alam baka 10 hari kemudian jika gurunya Motiong Cimo tidak dijumpai kemunculannya sesaat sebelum meninggal ia mesti sedih gusar dan penasaran, pukulan batin yang diterimanya waktu itu pasti sulit dilukiskan dalam kata-kata, cita-cita serta harapannya yang terkandung sejak 40 tahun berselang akan musnah berbagaikan kabut di tempat sinar matahari dan pasti akan mati tak tenang. Budi kebaikan yang dilimpahkan orang yang kehilangan sukma dan orang yang ada maksud selama hidup tak mungkin bisa dibalas. Adik angkatnya Tong Hong Hui selama ini menganggap dia sudah mati bahkan mendirikan Tugu untuk memperingati kematiannya tak lama kemudian dan dia pasti akan bunuh diri untuk menyusul dirinya meskipun aku tak membunuh Pak Jin tapi Pak Jin mati lantaran aku hampir saja pemuda itu otaknya jadi sinting dosa karena tidak berbakti, tidak setia kawan, tidak setia pada perguruan semuanya menimpa dirinya kematian, belum tentu bisa membebaskan semuanya itu dari dalam benaknya ia merasa hatinya tersayat, terluka, dan akhirnya mengucurkan darah apa yang harus kulakukan untuk mengatasi semua kesulitan ini ingatan tersebut hampir merampas seluruh perhatian serta pikirannya apakah dia harus hidup lebih jauh dalam keadaan yang lemah dan sama sekali tak berguna apakah dia harus menerima keadaan tersebut hingga akhir hidupnya? mungkinkah dia harus menyelesaikan sendiri kehidupannya yang penuh kegagalan serta kekecewaan itu? ia sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk berusaha meloloskan diri dari situ sebab segenap tenaga dalam yang dimilikinya telah musnah sekalipun masih utuh untuk meloloskan diri dari cengkeraman pemilik benteng maut boleh dibilang ibaratnya bermimpi di siang hari bolong cukup andalkan barisan rumah batu yang aneh dan sakti tipis sudah harapannya untuk melarikan diri rasa putus asa bagaikan sebilah pisau tajam yang menyayat hatinya rasa ingin mati kian lama kian tebal menyelimuti benaknya mendadak jari tangannya menyentuh suatu benda serta merta ia ambil benda tadi dan diperiksanya dengan seksama ternyata benda itu adalah sebuah bungkusan kain kecil ketika diangkat terasa berat sekali dengan cepat ia buka kain tadi apalah yang terlihat ternyata isi bungkusan itu adalah sebuah telapak tangan yang terbuat dari tembaga ledakan rasa girang tak terbendung lagi gumamnya seorang diri hut jiu peo opet kitab pusaka tangan buddha kitab pusaka tak dapat diragukan lagi benda itu pasti sudah tertinggal tak kala malaikat hawa panas kosuki dipindah dari tempat itu jika sepasang sarung tangan itu digabungkan menjadi satu maka dia akan berhasil mempelajari ilmu sakti si mi sin kang bila ilmu sakti itu sudah diakinkan olehnya maka ia tak usah jari terhadap keampuhan tengkorak maut lagi tapi, ketika ia teringat kembali bahwa tenaga dalam yang dimilikinya telah musnah dan harapannya untuk meloloskan diri telah punah, bagaikan kepalanya diguyur air dingin ia berdiri terbelalak dan tak mampu berbuat sesuatu apapun apa gunanya kitab pusaka tangan buddha jika ia tak dapat melatihnya benda itu ibaratnya barang yang tak berguna kering tangannya jadi kendor dan benda mustika yang diincar setiap umat persilatan itu terlepas dari cekalannya dan jatuh kembali ke atas tanah seluruh hingatan dan pikirannya kembali tersita untuk memikirkan soal kematian ia tak sedih hidup dalam keadaan cacat dan tak bertenaga pemuda itu merasa lebih baik mati daripada menanggung derita dan kekecewaan titik sementara ia sedang putus harapan dan siap untuk bunuh diri kering-kering sentilan jari yang menyentuh permukaan pintu baja berkumandang tiada hentinya Hans Yung Kyi sama sekali tak mendongat ia segan untuk melakukan segala sesuatunya malaikat penyakitan, malaikat penyakitan serentetan suara perempuan yang pernah dikenal olehnya berkumandang di sisi telinga sekujur tubuh Hans Yung Kyi bergetar keras siapakah perempuan itu mengapa ia muncul dalam benteng maut dari mana ia tahu kalau dirinya disekap di situ malaikat penyakitan untuk kedua kalinya suara panggilan itu berkumandang Hans Yung Kyi segera mendekati pintu baja itu dan tak tahan lagi dia bertanya siapakah hengkau aku engkau tak perlu tahu dulu aku ingin tanya apakah hengkau benar-benar adalah malaikat penyakitan ahli waris dari Motiong Cimo benar apakah hengkau masih ingat dengan seorang gadis yang pernah kau tolong dari tangan empat pengawal baju hijau dari Istana Awanan Mokiong Hon Song Kyi termenung dan berpikir sebentar lalu menjawab akulah gadis yang kau maksudkan itu engkau betul aku adakah istri yang ditinggalkan jadi Nona adalah gadis yang menyebut diri sebagai istri yang ditinggalkan sekarang aku ingat sudah setelah berhenti sebentar dengan rasa sanksi ia bertanya kembali kenapa Nona bisa sampai di sini dan dari mana pula engkau tahu kalau aku disekap di tempat ini soal itu engkau tak usah tahu apa Nona adalah anggota benteng ini sudah ku katakan tadi lebih baik tak perlu banyak bertanya pernahkah engkau mendengar cerita tentang seorang sahabat yang membalas jasa atas budi yang pernah diterima olehnya tidak ada apa-apakah Nona sebelum pemuda itu sempat menyelesaikan kata-katanya gadis itu telah menanggapi dugaanmu tepat sekali aku memang hendak membalas jasa baik yang pernah ku terima dari tanganmu sekarang aku hendak tolong engkau untuk keluar dari benteng ini sekujur badan Han Xiong Kiai gemetar keras hampir saja ia tidak percaya dengan telinga sendiri serunya dengan suara gemetar Nona hendak menolong aku lolos dari benteng ini betul tunggulah sebentar di situ aku segera akan muncul dalam ruangan batu itu begitu mengecapkan kata-kata tersebut suaranya seketika lenyap tak berbekas Han Xiong Kiai merasakan hatinya bergejolak keras hampir saja tak dapat menahan pergolakan emosi yang luar biasa itu gumamnya seorang diri suatu pertemuan aneh benar-benar kejadian ini merupakan suatu pengalaman aneh membuat orang bingung dan sama sekali tak habis mengerti sesudah berpikir beberapa saat lamanya diam-diam ia berpikir lebih jauh tidak betul gadis yang menyebut dirinya sebagai istri yang ditinggalkan ini pastilah anggota benteng maut ini kalau tidak dengan tenaga dalam yang dimilikinya tak mungkin ia bisa pergi ke sana kemari dalam benteng tersebut dengan leluasa tapi apakah hubungannya dengan tengkorak maut kalau toh dia anggota istana maut kenapa tenaga dalam yang dimilikinya begitu biasa bikin kepala jadi pusing keraakak keraakak sebuah dinding batu perlahan-lahan bergeser ke samping dan munculah sebuah pintu kecil Han Xiong Kie rasakan jantungnya berdebar keras dengan pandangan tajam dia awasi terus pintu kecil itu sesosok bayangan tubuh yang ramping dan mulus perlahan-lahan muncul dalam ruangan itu dia bukan lain adalah istri yang ditinggalkan mendadak pelbagai pikiran dan ingatan berkecambuk dalam benak si anak muda itu pikirnya dewasa ini tenaga dalam yang kumiliki sama sekali telah buyar sekalipun aku berhasil ditolong oleh istri yang ditinggalkan hingga lolos dari benteng maut tapi tugas yang dibebankan guruku belum terlaksana dengan muka apa aku harus berjumpa dengan guruku Motiong Cimo di samping itu musuh bebu yutan yang punya dendam dengan aku terlalu banyak sekalipun muncul dengan muka asliku atau dengan wajah malaikat penyakitan orang lain sudah pasti tak akan lepaskan diriku kenapa aku mesti menerima uluran tangannya sehingga berhutang budi kepada gadis yang bernama istri yang ditinggalkan ini berpikir sampai di sini dengan nada dingin dia lantas berkata apakah nona hendak tolong aku untuk keluar dari benteng ini benar, dengan menempuh bahaya aku melakukan hal ini maksudku tidak lain adalah guna membalas budi atas pertolongan yang pernah engkau berikan padaku maksud baik nona yayarlah ku terima dalam hati saja nona tak usah menempuh bahaya ini demi diriku istri yang ditinggalkan tertegun mendengar jawaban tersebut dengan nada tercengang bercampur tak habis mengerti ia berseru jadi engkau rela mengorbankan dirimu untuk dikubur dalam benteng ini segenap tenaga dalam yang kumiliki telah punah keadaanku tidak jauh berbeda dengan seorang manusia cacat apa arti hidup bagiku tentang soal itu terus terang kuberitahukan kepadamu tenaga dalam yang kau miliki masih utuh hanya jalan darahmu tertotok mengakibatkan urat dan nadimu jadi kacau balau oleh sebab itulah hawa murnimu tak dapat dihimpun kembali setelah mendengar keterangan tersebut timbulah harapan untuk hidup dalam hati kecilnya rasa putus asa yang semula menyelimuti hatinya kini tersapu lenyap dari benaknya dengan penuh emosi ia berseru sungguhkah apa yang nona ucapkan itu aku rasa tiada kepentingan apa-apa bagiku untuk membohongi dirimu lalu kepandayan apakah yang telah digunakan oleh pemilik benteng maut untuk melukai diriku suatu kepandayan rahasia yang tak pernah diwariskan kepada siapa apa dari benteng maut nona dapat memunahkannya tentu saja dapat sahut gadis itu sambil mengangguk tapi aku tak dapat membebaskan jalan darahmu itu sebab untuk melepaskan engkau dari sini aku telah menempuh suatu jalan yang amat berbahaya jika aku bebaskan pula jalan darahmu yang tertotok itu berarti kematian yang tak bisa ditawar lagi bagiku sebab itulah peraturan dari benteng maut ini jadi nona adalah anggota benteng maut tegur hansion kia dengan suara dalam benar, ucapanmu itu sama sekali tak keliru apa hubunganmu dengan pemilik benteng maut ini maaf untuk sementara waktu aku tak dapat memberitahukan soal ini kepadamu tapi aku harus mengetahuinya lebih dahulu rasa serba salah dan keberatan terlintas di atas wajah istri yang ditinggalkan setelah ragu-ragu beberapa saat lamanya ia tetap gelengkan kepalanya berulang kali aku tak dapat beritahukan rahasia ini kepadamu katanya melihat keputusan gadis itu hansion kiai segera berpikir dalam hati kalau ditingjau dari sikapmu itu sudah pasti ia mempunyai hubungan yang luar biasa dengan tengkorak maut sebaliknya antara aku dengan tengkorak maut terikat oleh dendam sedalam lautan dari mana aku boleh menerima budinya tapi, aaaai, kalau aku tetap berdiam di sini mana mungkin dendamku bisa terbalas harapan untuk pulihkan kembali kekuatan tubuh yang dimilikinya mendorong si anak muda itu untuk cepat-cepat tinggalkan benteng yang mirip neraka ini dalam keluarga bakti kepada gurunya serta masalah lain yang pelik kembali berkecambuk dalam benak pemuda itu akhirnya tak tahan lagi ia bertanya siapakah orang-orang dalam persilatan yang sanggup membebaskan aku dari pengaruh totokan ini sulit untuk dikatakan dunia persilatan amat luas banyak keandahan yang terlingkup di dalamnya soal ini harus dilihat dari rejeki ibu sendiri kalau ada jodoh aku rasa gampang untuk temukan manusia seperti itu sebaliknya kalau tidak berjodoh apa mau dikata lagi dengan mulut membungkam Hong Xiong Pie mengangguk pikirnya di dalam hati guruku Motiong Chimo sangat hafal dengan ilmu silat yang dimiliki tengkorak maut mungkin ia bisa bebaskan pengaruh totokan ini selain itu bukankah masih ada orang yang kehilangan sukma serta potus yang sang beberapa orang jago misterius yang berkepandaian lihai siapa tahu terdengar gadis itu berkata lebih jauh setelah engkau keluar dari benteng ini aku harap engkau bersedia merahasiakan apa yang pernahkah saksikan dalam benteng ini sehingga tidak sampai bocor ke dalam dunia persilatan tentang soal ini aku bisa memenuhinya tapi sebelum itu aku pun hendak mengutarakan dua hal lebih dahulu katakanlah cepat pertama aku punya janji dengan malaikat hawa dingin Mos Yuin untuk mencarikan jejak suaminya yakni malaikat hawa panas kosuki untuk mencegah malaikat hawa dingin melakukan pembantaian lagi terhadap orang persilatan terpaksa aku harus bocorkan jejak suaminya itu kepada perempuan tersebut tentang soal itu sih boleh saja jika malaikat hawa dingin berani mencari gara-gara kemari itu berarti dalam benteng kami ini ini akan bertambah dengan seorang penghuni lagi kedua jika tenaga dalam ku telah pulih kembali maka aku akan menyatroni kembali benteng maut ini apa engkau akan datang lagi betul kenapa untuk membalas dendam oh oh engkau punya dendam dengan pocu benteng ini benar dendam ku lebih dalam daripada samudera jikalau nona menyesal untuk melepaskanku pergi dari sini sekarang juga engkau masih sempat menarik kembali tawaranmu itu paras muka gadis yang bernama istri yang ditinggalkan itu berubah hebat akhirnya dengan sedih ia berkata baik, engkau boleh terhitung sebagai seorang pendekar jujur yang jarang ditemui dalam dunia persilatan hari ini ku lepaskan dirimu karena ingin membalas budi pertolongan yang pernah kau berikan kepadaku sedangkan mengenai rencanamu untuk menuntut balas dalam benteng maut ini hal itu boleh dianggap masalah lain dan nona tak akan menyesal dengan perbuatanmu itu tiada alasan menyesal bagiku untuk perbuatan yang telah kulakukan dengan penuh kesadaran kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih lebih dahulu atas bantuanmu itu engkau tak usah berterima kasih kepadaku kita satu bayar satu budi di antara kita sama sekali telah terhapus dan sekarang kita pun harus segera berangkat bagaimana caranya kita keluar dari simp tiba-tiba gadis itu melancarkan sebuah totokan kilat ke atas tubuh Hon Siong Kie si anak muda itu seketika merasakan badannya merasa gemetar keras sebelum ingatan kedua sempat berkelebat dalam benaknya ia sudah roboh terkapar di atas tanah ketika ia sadar kembali dari pingsannya terasa angin dingin berhembus lewat menggidikan badan suara gulungan ombak terdengar kembali dengan jelas ketika ia buka matanya tampaklah bintang bertaburan di angkasa dinding benteng yang hitam pekat berdiri mentereng di hadapan fa ternyata ia sudah berada di luar benteng maut saudara, sekarang engkau boleh segera tinggalkan tempat ini nah inilah benda milikmu yang ketinggalan baik-baiklah kalau menyimpannya begitu ucapan tersebut selesai diutarakan sebuah buntalan terjatuh di sisinya sedang gadis itu sudah lenyap dari pandangan Han Siong Kie bangkit berdiri dalam hati ia merasa bersyukur karena isi buntalan itu adalah sebagian dari hut jiu poopit yang diidamkan setiap umat persilatan semula benda itu merupakan benda milik malaikat hawa panas yang tinggalkan di sana tapi gadis istri yang ditinggalkan mengira sebagai miliknya kini benda itu dibawa keluar dan diserahkan kembali kepadanya bukankah itu berarti bahwa benda mustika itu berjodoh dengan dirinya andai kata masih ketinggalan dalam benteng maut bukankah semua harapannya ikut lenyap setelah menyimpan buntalan itu baik-baik pemuda itu melirik sekejap ke arah benteng maut yang bercokol bagaikan iblis raksasa itu kemudian putar badan dan berlalu dari sini setelah tenaga dalamnya punah keadaan Han Siong Kie tidak jauh berbeda dengan manusia biasa selangkah demi selangkah berjalan tinggalkan benteng itu ia merasa dirinya seperti baru sadar dari suatu impian buruk dalam sehari belaka dari seorang jago persilatan yang ampuh telah berubah jadi manusia biasa yang lemah tak bertenaga dan satu hal yang mimpi pun tak pernah disangka olehnya ia telah berjumpa kembali dengan Tong Hong Hui yang dirindukan olehnya selama ini jika Tong Hong Hui tahu kalau malaikat penyakitan yang telah ditolongnya olehnya bukan lain adalah Ungkoh Kie yang dianggap sudah mati dibunuh oleh orang-orang perkumpulan Tian Cekau serta ia bersumpah hendak balaskan dendam sakit hatinya itu mungkin ia bisa mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk bebaskan si anak muda itu dari pengaruh Totokan sedangkan Han Siong Kie sendiri, andai kata ia tahu kalau istri yang ditinggalkan adalah adik angkatnya Tong Hong Hui mungkin ia pun akan membuka rahasianya hingga apa yang kemudian terjadi pun bisa dibayangkan setiap orang sayang, takdir telah menentukan lain sepasang merpati itu pun harus melewatkan kesempatan baik itu dengan begitu saja dengan susah payah Han Siong Kie menyeberangi jembatan batu dan tiba di tepi pantai berpasir seker lapat-lapat ia merasa seakan-akan melihat adik angkatnya Tong Hong Hui sedang duduk di atas batu cadas di mana mereka berjumpa untuk pertama kalinya rasa sedih menyelimuti seluruh wajah pemuda ini dengan langkah yang linglang dia naik ke atas daratan dan perlahan-lahan meneruskan perjalanannya lewat jalan raya ingatan pertama yang berkelebat dalam benaknya saat ini adalah bagaimana caranya tiba di tempat tinggal gurunya dengan gerak badan paling cepat dia harus tiba di situ sebelum 10 hari lewat karena gurunya pernah berkata bahwa ia masih ada pesan lain yang hendak disampaikan sementara itu dari tempat-tempat tersembunyi tidak jauh dari jalan raya berpuluh-puluh pasang metu dengan sorot metu penuh rasa kejut dan tercengang sedang mengamati gerak-gerik dari Hong Xiong Kie dengan metu kepala sendiri mereka saksikan pemuda itu masuk ke dalam benteng dan sekarang mereka saksikan pula ia muncul dari dalam benteng dalam keadaan selamat meskipun dari langkah kaki Hong Xiong Kie yang berat dan lambat menimbulkan perasaan heran dan tak habis mengerti dalam hati kecil mereka namun siapapun tak berani mencabut kumis harimau secara gegabah kelihatannya dan kedasyatannya malaikat penyakitan sudah hamat tersohor di kolong langit bab 28 secara diam-diam mereka terus menguntit di belakangnya jauh di belakang dan sangat hati-hati sekali hingga sedikit pun tak menimbulkan suara mereka takut jejaknya ketahuan oleh pemuda lihai itu tentu saja mimpi pun ia tak mengira kalau malaikat penyakitan yang mereka takuti dan segani kini sudah merupakan seekor harimau ompong segenap ilmu silatnya punah tak berbekas sebaliknya Hong Xiong Kie sendiri pun tak menyangka kalau ia dikuntit dan diawasi gerak-geriknya oleh para jago silat dengan cepat berita itu disiarkan oleh para jago persilatan yang berjaga di sekitar benteng maut ke segala penjuru dunia dengan care yang paling cepat malaikat penyakitan, ahli waris dari Motiong Cimo setelah masuk ke dalam benteng maut ternyata telah muncul kembali dari benteng itu dalam keadaan selamat begitu kabar itu tersiar di kolong langit sebagian besar orang persilatan segera menganggap pemilik benteng maut atau yang dikenal sebagai tengkorak maut pastilah hasil penyaruan dari Motiong Cimo sebab pada 40 tahun berselang, tengkorak maut dan iblis di antara iblis tak pernah munculkan diri pada saat yang bersamaan dengan tersiarnya kabar itu, maka Han Xiong Kie menjadi sasaran dari perhatian segenap umat persilatan terutama sekali mereka-mereka yang pernah merasakan kelihayan dan menderita kerugian di tangan tengkorak maut serta iblis di antara iblis Fajar telah menyingsing, Seng Surya memancarkan cahaya kemas-emasan dari ufuk sebelah timur Han Xiong Kie merasa lapar, dahaga bercampur penat perjalanan yang ditempuh semalam untuk hanya berhasil melampaui jarak sejauh 60 li, ia mempunyai tujuan untuk menuju kota yang terdekat makan hingga kenyang kemudian membeli kode untuk melanjutkan perjalanan sebuah hutan lebat terbentang di depan mata, nun jauh di seberang hutan ia temukan sebuah dusun kecil penyemuan itu membuat semangatnya bangkit kembali, ia segera percepat langkahnya menuju dusun tersebut tiba-tiba desiran ujung baju tersampok angin berkumandang datang dari arah depan Han Xiong Kie terkesiap serintah ia menghentikan langkah kakinya dan berpaling ke arah mana berasalnya suara itu tiga sosok manusia meluncur datang dari depan dan secepat kilat mengepung si anak muda itu dalam posisi segitiga diikuti, seret-seret desiran tajam bergema tiada hentinya bep arah 40 sosok bayangan manusia muncul dari arah empat arah delapan penjuru di antara mereka terdapat aneka ragam manusia, dari padri, imam sampai kaum pengemis dari keipang jumlahnya di antara seratus orang Han Xiong Kie merasa amat terkejut menghadapi pemunculan jago yang begitu banyaknya ia sadar bahwa orang-orang itu muncul untuk mencari gara-gara dengan dirinya padahal tenaga dalam yang ia miliki telah punah, bukankah itu berarti hanya jalan kematian yang bakal diterima olehnya dalam keadaan begitu, Han Xiong Kie tidak dapat berbuat lain kecuali mengawasi tiga orang jago yang berada di sekelilingnya orang pertama adalah seorang imam tua yang rambut maupun alisnya telah putih sekilas memandang ia segera kenali imam tua tersebut sebagai Kui Go An Chu, ketua tiang loko dari Partai Hong Tong yang pernah cari tahu jejak gurunya ia tercekat dan jantungnya berdebar keras seorang kedua adalah seorang padri tua bermuka merah, sedangkan orang ketiga adalah seorang nenek tua bermuka jelek berwajah keriput dan membawa tongkat kuning berwarna kemas-emasan enam buah sorot metu yang tajam laksana kilat menatap wajah Han Xiong Kie tanpa berkedip setelah hening beberapa saat lamanya pertama-tama Kui Go An Chu dari Partai Hong Tong yang buka suara lebih dahulu tegurnya Siow Si Chu, kembali kita berjumpa muka Han Xiong Kie tahu bahwa ia tak dapat lolos dari kepungan lagi sambil bulatkan tekat ia balas menegur dengan suara dingin ada urusan apa kalian datang mencari aku buli yang siuhut seru Kui Go An Chu sambil rangkap sepasang telapatnya sebelum kita berbicara marilah aku perkenalkan dahulu dua orang jago ini yang satu ini adalah Senggong Tai Su dari gereja Siow Lim Si sedang yang itu adalah Kim Chiang Popo dari Gunung Yan San selain itu hadir pula umat persilatan dari pelbagai penjuru adapun kehadiran kami semua adalah mengandung satu tujuan apa tujuan kalian kami sangat berharap dapat mengetahui jejak dari guru Mumo Tiong Cimo mendengar ucapan tersebut diam-diam Han Xiong Kie mengeluh dalam hatinya habis sudah riwayatku ini hari pasti aku akan menemui ajalnya di tempat ini manusia apabila jiwanya terancam oleh bahaya maut ia sudah putus asa kadangkala malah akan pasrah dan jauh lebih tenang sikapnya daripada siapapun demikian juga keadaan Han Xiong Kie pada saat itu bukannya di jari atau pecahnya Lidia malahan berseru dengan nada angkuh kalau aku tidak bersedia menjawab kalian mau apa paras muka tiga orang jago lihai itu seketika berubah hebat senggong tai su dari gereja siau lim si segera mendengus dingin HMM aku rasa siau si cu tak dapat ambil keputusan dengan senak hatinya sendiri Kim Chiang Popo dari gunung yao sam pun menepuk tongkat temasnya berulang kali kemudian sambil menatap pemuda itu dengan pandangan tajam hardiknya Hei bocah muda, aku harap engkau bersedia menjawab beberapa buah pertanyaanku secara jujur Han Xiong Kie menyapu wajah Kim Chiang Popo dengan pandangan dingin kemudian katanya aku bisa menjawab dengan sejujurnya asal pertanyaan yang kau ajukan pantas ku jawab dengan jujur HMM aku ingin tahu apakah Mi Tiong Cimo adalah hasil penyamaran dari pemilik benteng maut yang disebut tengkorak maut mendapat pertanyaan tersebut Han Xiong Kie malah terperanjat dibuatnya dari mana engkau bisa berkata demikian serunya bukankah engkau adalah ahli waris dari iblis di antara iblis tentu saja aku toh tak pernah menyangkal akan kebenaran tersebut dan engkau bukankah baru saja keluar dari benteng maut satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Han Xiong Kie ia tahu tindakannya memasuki benteng maut serta lolosnya di dalam keadaan selamat pasti sudah diawasi oleh kawanan persilatan sehingga dalam waktu singkat begitu banyak umat persilatan yang telah berkumpul di sana dengan nada gamblang ia segera mengangguk tanda membenarkan benar aku memang baru saja keluar dari benteng maut itu kenapa engkau bisa keluar dari benteng tersebut dalam keadaan selamat desak Kim Chiang Popo lebih jauh aku rasa persoalan ini sama sekali tak ada sangkut proutnya dengan dirimu jadi aku harap lebih baik engkau tutup mulut saja paras muka Kim Chiang Popo yang jelek seketika berubah sangat hebat rambutnya yang telah beruban bergetar keras serunya lagi dengan nada menyeramkan sebenarnya leblis di antara iblis adalah penyaruan dari tengkorak maut atau bukan berdasarkan alasan apa engkau ajukan pertanyaan yang ngawur seperti itu berdasarkan kedudukanmu serta tingkah lakumu yang dapat keluar masuk istana maut secara bebas meskipun tenaga dalam yang dimilikinya telah punah kecongkakan dan kejumawaan dalam sikap Han Siang Kiai sama sekali tidak berkurang kontan ia tertawa dingin tiada hentinya heheheheh apakah engkau tidak merasa terlalu brutal ucapanmu itu oha jadi engkau tidak bersedia untuk bicara jangan paksa aku untuk bicara kalau kau ingin tahu duduk perkara yang sebenarnya kenapa tidak berkunjung sendiri ke dalam istana maut untuk melakukan penyelidikan ucapan yang kasar dan sangat mengenal di hati itu seketika membuat paras muka tiga orang jago persilatan itu berubah hebat beberapa waktu kemudian senggong taisu dari gereja siau lim si berseru kembali kami akan berkunjung sendiri kesana untuk melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan segenap umat bulim akan bersatu padu untuk menghancurkan benteng maut dari muka bumi tapi bagi siau si cu sendiri aku rasa lebih baik bicara terus terang saja sebab kalau tidak kalau tidak kenapa segenap umat persilatan yang hadir dalam gelanggang hari ini mungkin tak akan melepaskan siau si cu dengan begitu saja termasuk taisu sendiri om into hut mau tak mau terpaksa aku harus ikut serta dalam pergerakan ini dalam hati timbulah keinginan bagi han syong tiye untuk menerangkan bahwa tengkorak maut bukanlah hasil penyaruan dari motiong cimo tapi sebelum ia sempat berbicara kim ks yang popo telah tak sabar lagi dan segera membentak keras bocah keparat ayuh bicara mendengar bentakan itu han syong tiye merasa gusar sekali ia tahu seratus orang jago persilatan yang berkumpul di sana waktu itu semuanya merupakan lawan-lawan dari tengkorak maut ataupun iblis di antara iblis bicara atau tidak baginya sama saja tak ada artinya maka dengan ketus pula dia menjawab aku tak mau bicara engkau mau apa sejak lama kim ks yang popo yang beradat keras sudah ada keinginan untuk mencoba kelihayan malaikat penyakitan yang dikatakan sangat lihai itu toya emasnya segera direntangkan di depan dada lalu berseru bocah dunmu engkau anggap dengan andalkan beberapa ilmu silat sesatmu itu maka engkau sudah dapat malang melintang di kolong langit tanpa tandingan honsion kiai sadar jika lawannya turun tangan maka dia pasti tak akan lolos dari cengkeraman mautnya tapi bagi si anak muda itu tak ada jalan lain kecuali menerima kematian tersebut dengan pasrah rasa sedih murung dan kesal berkecambuk dalam benaknya ia tak menyangka setelah nyaris mati dalam benteng maut akhirnya toh harus menerima kematian di tangan para jago persilatan sambil menggertak gigi segera serunya engkau tak usah mengancam aku tak terbiasa dengan gertak sambal macam itu anak iblis sialan mulutmu benar-benar sangat tajam akan ku jajal dirimu lebih dahulu bentak Kim Chiang Popo dengan penuh kegusaran cahaya emas berkelebat lewat toya emas itu secepat kilat meluncur ke arah depan suasana dalam gelanggang seketika diliputi ketegangan semua orang ingin tahu apa yang terjadi setelah nenek toya emas melepaskan serangan gencarnya di tengah jeritan yang amat nyaring tubuh Han Siang Kieh tersapu telak dan mencelat ke angkasa darah segar munkrat keluar dari bibirnya tiga orang jago yang ada di tengah gelanggang kontan jadi tertegun dibuatnya para jago yang ada di sekeliling gelanggang pun memperdengarkan jeritan kaget bercampur nada heran blam badan Han Siang Kieh terlempar sejauh tiga tombak dari tempat semula dan roboh tak berkutik lagi di atas tanah meskipun tenaga dalam masih dimiliki olehnya tapi karena urat-urat penting dalam tubuhnya ditotok oleh pemilik benteng maut maka hawa murni yang dimilikinya tak dapat dihimpun menjadi satu kendatipun begitu berkat tenaga dalam sebesar 200 tahun hasil latihan yang masih terkandung di dalam tubuhnya ia selamat dari luka yang lebih parah akibat hantaman toya tersebut peristiwa itu sama sekali berada di luar dugaan setiap orang malaikat penyakitan yang dua hari berselang masih malang melintang tanpa tandingan di kolong langit ternyata pada saat ini tak mampu menghadapi sebuah serangan dari Kim Chiang Popo apa yang sebenarnya telah terjadi pertama Tama-tama Senggong Tai Su menegur lebih dulu dengan muka tercengang dan perasaan tidak habis mengerti dengan perasaan bimbang dan ragu kuigo ancu dari partai Hong Tong ikut gelengkan kepalanya aku sendiri pun tak dapat menjelaskan persoalan itu sebab ketika untuk pertama kalinya aku berjumpa dengan bocah itu jelas ku ketahui bahwa ia memiliki ilmu silat yang sangat lihai Hei hidung kerbau, engkau yakin tak salah melihat tegur Kim Chiang Oopo dengan marah sebutan hidung kerbau itu dirasakan tajam dan pedas dalam hati kuigo ancu, merah padam selembar wajahnya dengan terbata-bata ia lalu menjawab bukankah ia telah mengakui sendiri akan hal itu tapi kenyataan membuktikan kalau ia sama sekali tidak berkepandaian silat bagaimana penjelasanmu tentang soal ini dalam pada itu dengan sempoyongan perlahan-lahan Hong Song Kiai bangkit berdiri dari atas tanah para jago yang hadir dalam gelanggang kembali dibuat gempar oleh kejadian tersebut sambil mengenyitkan alisnya yang tebal Senggong Tai Su segera berkata kalau dikatakan ia sama sekali tak berilmu silat hantaman Toya tadi sudah cukup untuk mematahkan tulang punggungnya tapi, kenapa ia tidak mampus? Kim Chiang Popo termenung beberapa saat lamania kemudian menjawab perduli bagaimanapun juga duduk persoalan yang sebenarnya hanya bisa kita ketahui dari mulutnya sendiri ia anjotkan badan dan melayang kehadapan Hong Song Kiai pada waktu itu pemuda si Hong tersebut berdiri dengan sempoyongan sekujur badannya terasa amat sakit tenaganya ludas dan untuk berbicara pun tak kuat lagi dengan pandangan sayu ia balas menatap wajah lawannya mendadak Kim Chiang Popo melihat sesuatu di atas tanah ia temukan sebuah benda hitam menggelepak di tanah ketika diambil ternyata benda itu adalah sebuah sarung tangan terbuat dari tembaga di atas punggung dan telapak sarung tangan itu penuh terukir tulisan-tulisan yang lembut dengan hati berdebar perempuan itu mengawasi lebih seksama lagi tiba-tiba ia menjerit kaget ah 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 kitab pusaka hut Jiupioopit rupanya sewaktu tubuh Hong Song Kiai terhantam oleh Toya tadi dan mencelat ke udara tanpa disadari olehnya kitab pusaka tangan Buddha itu sudah terjatuh ke atas tanah betapa terperanjatnya si anak muda itu setelah mendengar seruan itu tapi jiwanya pada saat ini terancam bahaya tentu saja tidak sempat baginya lagi memikirkan benda itu lagi maka melirik pun ia tidak Kui Go An Chu dari Partai Hong Tong serta Senggong Ta Isu dari gereja Siao Lim Si memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa kedua oraok itu menerjang ke depan ketika dilihatnya benda yang berada dalam genggaman Kim Chiang Popo ternyata bukan lain adalah kitab pusaka hut Jiupioopit yang sudah tersohor namanya di dalam dunia persilatan sejak seratus tahun berselang mereka sama-sama berdiri terperangah dibuatnya baik Kui Go An Chu maupun Senggong Ta Isu sama-sama merupakan orang beribadah yang beriman tinggi namun setelah menjumpai benda mestika yang tak ternilai harganya itu tak urung mereka unjukkan pula rasa tamak dan napsu serakahnya tiba-tiba antara gerombolan jarajago yang hadir di sisi gelanggang terdengar seseorang dengan suara yang aneh dan berseru kitab pusaka telapak buddha dari mana anak iblis ini bisa dapatkan benda mustika itu begitu teriakan tersebut keluar dari mulutnya seketika itu juga suasana jadi gempar dan para jago persilatan yang berada di sekeliling gelanggang sama-sama menerjang ke depan bagaikan gulungan air bah buru buru Kim Ks yang kopo masukkan kitab pusaka telapak buddha itu ke dalam sakunya kemudian njotkan badannya dan melayang keluar gelanggang dalam 2-3 kali loncatan saja tubuhnya sudah berada 30 tombak jauhnya dari tempat semula di tengah suara bentakan dan hirup pikuk yang amat memekikan telinga semua jago persilatan yang berada di sekeliling tempat itu sama-sama mengerahkan segenap kekuatannya untuk melakukan pengejaran gerakan tubuh Kim Ks yang popo cepat bagaikan sambaran kilat dengan kepandaian silat yang dimilikinya untuk meloloskan diri bukan iah suatu pekerjaan yang terlalu sulit tapi ketika untuk ketiga kalinya ia melayang ke udara mendadak segulung angin pukulan yang amat dasyat dan santar menerjang ke arah badannya dan memaksa perempuan itu mau tak mau harus meluncur kembali ke atas tanah seorang kakek tua yang cebol dan gemuk bagaikan ibis ibarat sukma yang melayang saja tahu-tahu sudah munculkan diri di hadapannya begitu melihat siapa yang munculkan diri diam-diam Kim Ks yang popo tarik napas dingin dengan hati terkesiap segera tegulnya T. E. Eng Sian Dewa berjalan dalam tanah apa maksudmu datang kemari orang yang barusan munculkan diri itu bukan lain adalah T. E. Eng Sian Dewa berjalan dalam tanah Tokkun yang dikenal sebagai manusia paling sulit dilayani jarang ada orang yang mengetahui akan asal-usulnya tiada orang pula yang mengetahui sampai dimanakah kelihayan tenaga dalam yang dimilikinya sementara itu Dewa berjalan dalam tanah telah tertawa cekikikan sambil berkata hii 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 ho e i ciok-iok siapa yang melihat ia mendapat bagian masa engkau hendak mengangkangi benda mustika itu untuk kepentinganmu seorang diri dalam waktu yang amat singkat itulah semua jago persilatan yang mengejar dari belakang telah tiba di sana dan mereka segera membentuk lingkaran kepengan yang berlapis-lapis selamat menikmati